ini beriman pada kehidupan alam barzah itu termasuk bagian dari dan ini penting untuk ditegaskan mengapa? karena kalau kita ini meyakini adanya kehidupan alam barzah yang sekarang ini mulai digoyang ya diganggu sama orang-orang wahabi sama orang-orang wahabi mulai diganggu kehidupan beriman pada kehidupan alam barzah maka ini akan banyak menyelesaikan persoalan yang selama ini terjadi kontroversi antara ahlu sunnah dengan wahabi contohnya apa? seperti tentang dianjurkannya baca tahlil kenduri wahabi menolak kita mengamalkan mengapa kita mengamalkan? itu bagian dari keimanan pada kehidupan alam barzah karenanya orang yang meninggal dunia kita bacakan tahlil mengapa? mereka masih hidup karena mereka masih hidup maka kita bisa mengirimkan bantuan pada mereka apa yang kita kirim? ya bacaan-bacaan tahlil, doa, kemudian pahala sedekah dan mereka juga bisa membantu kita apa yang mereka bantukan? mendoakan kita kalau wahabi gak ada seperti itu gak ada kalau kita ada bahkan kita juga ada ziarah kubur mengapa ziarah kubur? karena kita ziarah kubur itu bukan ziarah pada orang mati tetapi ziarah pada orang yang masih hidup hidup di alam barzah dan ini kehidupan alam barzah ini dalilnya sangat kuat selain dalil-dalil tadi tentang peristiwa di dalam isra dan mi'raj itu kehidupan alam barzah ini dalil-dalilnya juga terdapat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis suha'i lainnya baginda Rasulullah SAW kalau di dalam hadis yang sangat populer ya kehidupan alam barzah bagi Rasulullah kehidupanku baik buat kalian kata Rasulullah aku ini hidup baik buat kamu mengapa kalian berbuat sesuatu lalu jawabannya disampaikan melalui aku siapa manusia-manusia yang pemahaman Islamnya dijamin benar para sahabat para sahabat Nabi SAW dijamin benar siapa yang menjamin Allah dan Rasulnya Allah dalam ayat Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih mana ayat yang menjamin bahwa para sahabat itu benar dan wajib kita ikuti banyak diantara yang jelas atau bahaya seratus dan orang-orang yang mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansur ini siapa? para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah dan Allah siapkan bagi mereka sungai yang banyak mengalir surga yang banyak mengalir sungai-sungai di dalamnya Allah menjamin sahabat dengan jaminan ridha dan surga dijamin juga orang yang mengikuti para sahabat keridhaan Allah kepada mereka menjadi dalil pemahaman mereka tentang Islam benar pengamalannya benar kalau salah atau diancam azab ya kita lihat ketika Nabi wafat siapa wali Allah yang paling mulia di alam jagadra ini ya Nabi Muhammad s.a.w. kita lihat apakah para sahabat setelah Nabi wafat mereka berbondong-bondong ke kuburan Nabi s.a.w. untuk tawasul dan tabaruk tidak ketika beliau hidup iya para sahabat bertabaruk kepada tubuh Nabi bahkan apapun yang dipakai bekas-bekas yang dipakai oleh Nabi s.a.w. ketika beliau apa wudu aja air wudunya sampai diapakan diperebutkan bekas air wudunya keringat beliau sampai ada yang mengumpulkan masuk ke dalam botol dan dijadikan apa minyak wangi tabaruk ya boleh tabaruk kepada Nabi s.a.w. ketika beliau masih hidup dan itu dilakukan oleh para sahabat dan oleh Nabi tidak dilarang yang menunjukkan kebolehannya ketika beliau hidup ya tapi setelah beliau wafat ada enggak seorang aja sahabat Nabi datang kemudian tabaruk dan tawasu tidak bahkan ketika cucu Nabi s.a.w. di bawah cucu apa selah cucu apa cicit apa cicitnya cucu dari Ali bin Nabi Ali punya anak namanya Hussein Hasan dan Hussein Hussein memiliki anak lagi namanya juga Ali Ali dan itu pernah kita bahas ketika menerangkan kitab Tauhid Al-Qolmufid syarah kitab Tauhid disana cicit Nabi s.a.w. melihat ada orang nyelinap nyelinap kemudian kekuburan Nabi s.a.w. kemudian bersolawat dilihat oleh cicitnya lalu ditugur keras dari mana kamu saya dari Andalus kamu kesini ngapain untuk menyampaikan solawat kepada Nabi bukan untuk berdoa lalu dikatakan sesungguhnya aku mendengar ayahku berkata kata ayahku aku mendengar kakekku berkata ayahnya berarti siapa Hussein Hussein berarti kakeknya siapa Ali bin Ali bin menyatakan bahwa Nabi berkata begini dilarang keras tidak boleh oleh cucitnya sendiri ketika ada seorang yang datang sengaja kesana untuk berziarah dalam raka hanya menyampaikan solawat solawat dari mana saja boleh tidak ada perbedaan oleh karena itulah kita lihat amalan para sahabat seperti itu seandainya berbondong bondong menziarahi makam manusia soleh adalah suatu yang utama pasti kuburan Nabis Jaksa Mandahuru pasti sudah kata orang sunamah tos lidik tahu lidik lidik itu tidak ada terjemahannya tempat yang selalu dipenuhi orang dikunjungi orang sampai tanahnya juga sudah jadi rata jadi tidak ada rumput-rumputan tidak ada tanam-tanaman lidik dia begitu ini enggak Nabi tidak diziarahi oleh para sahabat secara rutin oleh para tabiin tabiin dan seterusnya enggak lalu tiba-tiba ada orang generasi belakangan menganjurkan itu siapa yang kita ikuti yang kita ikutilah amalan para sahabat berdasarkan firman Allah tadi dan orang-orang yang mengikuti para sahabat mengikuti apanya mengikuti pemahaman dan pengamalan Islam seperti itu terima kasih Terima kasih.